Seorang wartawan media elektronik visual atau media televisi lokal tiba-tiba dilarang untuk mengabadikan gambar video antrian masyarakat pemohon pembuat EKTP oleh salah seorang pegawai Staf Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil, Pemekasan, Madura, Jawa Timur, Senin 24 September 2018. Beginilah suasana pemandangan antrian puluhan masyarakat pemohon pembuat EKTP yang biasa terjadi di tiap hari Senin pekan pertama masuk kerja di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil, Kabupaten Pemekasan, Madura, Jawa Timur. Mereka terpaksa harus rela antri meskipun berjam-jam lamanya agar bisa membuat kartu tanda penduduk miliknya. Seperti halnya yang terjadi kepada seorang ibu setengah bayar yang tidak mau menyebut nama dan identitasnya ini, sebut saja Ibu Amina. Ia mengaku telah antri selama kurang lebih tiga jam lamanya untuk bisa dipanggil oleh pegawai petugas bagian pembuat KTP di kantor Dispenduk Capil, Pemekasan. Karena penasaran dengan pemandangan terjadinya antrian masyarakat pemohon pembuatan KTP, salah seorang wartawan televisi lokal berusaha mengambil gambar video ke ruangan staf pembuat KTP di kantor Dispenduk Capil setempat. Ironisnya, setibanya di dalam ruangan perekam foto EKTP, salah seorang pegawai staf Dispenduk Capil setempat malah melarangnya agar tidak merekam video situasi dalam ruangan itu dengan tanpa ada keterangan yang jelas. Karena nada larangan yang dilontarkan oleh seorang staf Dispenduk Capil itu telah menyinggung wartawan yang meliput tersebut, maka kedua pihak sempat terjadi adu argumen. Usai beradu argumen, wartawan media televisi lokal memilih mengalah meninggalkan ruangan untuk memintai keterangan resmi dari pihak Kepala Dispenduk Capil setempat perihal larangan stafnya tersebut. Namun sayang, upayanya itu juga tidak menuahkan hasil lantaran Herman Pusnadi, Kepala Dispenduk Capil Pemekasan, dan Enggan untuk memberikan keterangan. Dari Pemekasan, Jawa Timur, Nanang Sufianto, Madura Channel, mengabarkan.